Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dewan Rakyat hari ini meluluskan pindaan pelembagaan berhubung tindakan melompat parti menerus sirang undang-undang RUU Pelembagaan Pindaan No. 3 2022 dan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti. Ia diluluskan untuk bacaan ketiga, walaupun terdapat ahli parlimen yang berpendapat ia tidak bersifatkan menyeluruh berhubung isu berkenaan. RUU itu diluluskan menerusi undi belah bahagi dengan 209 ahli parlimen, mengundi menyokong dan tiada menentang manakala 11 orang tidak hadir. Dengan pindaan tersebut, ahli parlimen akan kehilangan kerusi jika mereka bertindak keluar parti atau tidak lagi menjadi ahlinya. Namun, ahli parlimen yang dibuang parti tidak akan hilang kerusi. Ahli parlimen juga tidak akan hilang kerusi jika parti mereka dibubarkan atau bergabung dengan parti lain atau jika mereka keluar parti untuk menjadi speaker Dewan Rakyat. Bagi ahli parlimen yang menang, dengan tiket bebas pula mereka yang kemudiannya menyertai sesebuah parti atau menjadi anggota gabungan akan kehilangan kerusi. Terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat karena mencipta sejarah hari ini, kata Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun, selepas mengumumkan jumlah undian. RUU tersebut diluluskan selepas bacaan kali ketiga setelah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Wanjunaydi Tuan Kujafar menyampaikan penggulungan selama kira-kira 40 minit. Terdahulu, Wanjunaydi Tuan Kujafar turut menjawab soalan Abdul Latif Abdurrahman, Pask Kuala Krai, Syafi Abdalwarisan Sempurna, Lim Guan Eng PH Bagan dan Samsul Iskandar, Mohd Akin PH Hang Tuajaya. Dalam penggulungannya berhubung situasi sekiranya seorang ahli Dewan Rakyat memberikan sokongan kepada parti politik selain daripada parti politik yang diwakilinya. Ahli Dewan Rakyat yang memberi sokongannya kepada parti politik selain yang diwakilinya tidak dianggap bertukar parti. Ini karena ahli Dewan Rakyat tersebut masih kekal sebagai ahli parti politik yang diwakilinya. Sebelum ini, Wanjunaydi berkata, setelah RUU itu mendapat kelulusan, kedua-dua Dewan, ia akan dipersembahkan kepada yang di Petuan Agung di bawah Pekara 66 Pelembagaan Pesekutuan di antara 11 hingga 26 Ogos 2022 untuk diperkenankan. Pewartaan pula dijangka dibuat di antara 29 Ogos hingga 2 September ini. Sesi libat urus bersama ahli Dewan Negara akan diadakan pada 8 Ogos dan bacaan kali pertama di Dewan Negara adalah pada 9 Ogos diikuti bacaan kedua pada hari berikutnya. Terdapat 39 ahli parlimen yang telah melompat parti sejak pilihan raya umum 2018. Terima kasih telah menonton!